Aksi protes dilayangkan pasangan suami istri pengguna kendaraan roda 4 saat terjaring justisi protokol kesehatan yang digelar petugas RUPP saat di jalan Raden Saleh Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka bahkan nekat mempaki petugas meski salah seorang perumpangnya kedapatan tidak mempaki masker. Pasangan suami istri pengguna kendaraan roda 4 ini melayangkan protes saat terjaring razia justisi protokol kesehatan di jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Siang. Mobil yang mereka tumpangi diberhentikan petugas Satwa PP lantaran salah seorang penumpangnya tidak memakai masker. Berdali masih satu keluarga sehingga tidak membahayakan orang lain. Paswit kri ini pun nekat memakai petugas. Aksi protes juga dilayangkan seorang pengendara lainnya yang beralasan tengah bersin-bersin sehingga terpaksa melepaskan maskernya. Namun begitu, para pelanggar tersebut tetap diberikan sanksi tertulis dan sanksi sosial. Petugas yang sempat memperhentikan mobil lainnya bahkan sempat kembali mendapatkan protes dari pengendara mobil. Alih-alih mengaku sebagai Satgas COVID-19 sambil menunjukkan tanda pengenal. Pengendara mobil tersebut memilih untuk tancap gas. Ya, di sini masih kita dapati pelanggar-pelanggar yang di mana mereka kurang menyadari protokol disiplin protokol kesehatan. Termasuk ada kita dapati beberapa yang mereka satu kendaraan lebih dari satu orang masih tidak memakai masker. Dengan berbagai macam alasan. Karena di pergubu di sembilan itu tidak ada pengecolian. Petugas berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan protokol kesehatan demi menekan angka penyebaran COVID-19 yang mengalami peningkatan beberapa hari terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!